Assalamualaikum Drama sedemikian rupa Di instastory instagram Sampai storynya titik titik Minta pendapat makanan apa Yang harus dimakan oleh ibu hamil Kebiasaan apa yang gak boleh Dilakukan dan kebiasaan apa yang harus dilakukan Terus harus periksa Berapa kali dalam sebulan Dalam USG harus Berapa kali Pokoknya itulah Yang ribet ribet kemarin di instagram Aku kan gak pernah buat instastory Sampai sebanyak itu Jadi karena kegundahan aku kemarin Alhasil Aku kebidan Katanya USG gak bisa Bisa cuman ngecek-ngecek doang Terus aku harus ke dokter Aku seneng banget Di periksa Oh iya sebelumnya aku mau cerita dulu tadi malam Abis show Di demak Pulang tuh aku gak bisa tidur Perutnya kenceng Ada sedikit nyeri di perut Sampai Aku tuh tidur Jam 7 pagi Gak tau kenapa Aku tidur jam 7 pagi Ngerasain perut yang sebegitu Menyiksa ya Tapi nikmat Soalnya itu Siksaan dari anakku Ternyata Aku setelah ke dokter kandungan Kalau kebidan kurang mantep Aku langsung ke dokter kandungan Di daerah Kalibungu sini Daerah rumah suami Aku nanya Sama si bidan yang Datain itu Mbak Aku gak sabar kan ketemu dokter Udah ketemunya bidan dulu Langsung nanya Mbak Perut itu sakit-sakit kenapa ya mbak Sakit kenapa Nyeri-nyeri Terus gak bisa tidur Sampai boboknya tuh Sampai pagi banget Baru bisa tidur Saking ngantuknya Gak apa-apa mbak Itu namanya Eh Apa sih Pertubuhan bayinya Berarti jalan Maksudnya tuh Punggungnya panas Nanti perutnya Rasanya ada yang melar Gitu Ya Allah Kok mbak bisa tau Iya saya bidana Iya lupa Dan ternyata Beliau-beliau itu Juga lagi hamil Sama Cuman kisaran Satu minggu Dari aku Dia 14 minggu Aku 13 minggu Dan akhirnya Sampai juga ketemu dokter Aku udah nanya-nanya Bu Perutku tuh kemarin Sampai gak bisa tidur Ternyata Kata bidan Gini-gini ya bu Iya bener mbak Jadi kalau Perut mbak itu Terasa melar Nyeri Dan sebagainya Selama itu gak Ngeluarin flag apapun Itu normal Kalau mbak gak merasa sakit Malah itu gak normal Soalnya adiknya kan berkembang Oh gitu Ternyata Namanya juga Pereksa ya Kalau gak pereksa Gak bakalan tau Terus Si Bu dokter USG-in aku Nih Kelihatan nih Anaknya ibu Tangannya udah kelihatan Kepalanya ini Tangannya ini Terus aku liat Terus aku Manggil Ramli Yang Yang Sini Lihat nih Anakmu Pas Ramli Lihat Sini yang Mau liat Anakmu Oh iya Dilihat Eh anaknya loncat Anaknya gara-gara Gitu loncat Kayaknya dia mau ngomong Mah Aku tuh gak apa-apa Disini Aku lagi pengen Main-main aja Maaf ya mah Kalau bikin mama sakit Mungkin anakku mau bilang gitu Kali ya Lah aku tuh ketika lah Gue yang guyut aja Karo Ramli Seneng banget Terus Bu dokter juga bilang Jangan sering berhubungan dulu Ketika sedang hamil muda Karena Lebih riskan Daripada Hamil tua Kalau hamil muda tuh Dikurangi Nih Kalau mau liat Hasil USG Mana Nih ponakan aku Ikut Mana Si USG Tante Mana Tante Nih 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 Mana Mana yang Nih Itu kepalanya Udah kelihatan Tangannya Udah kelihatan Kakinya Udah Yang Jelas banget Jantungnya Karena Ternyata Tukan Kalau Tiga jalan keempat Kartanya Allah Tuh Sedang Meniupkan Ruhnya Ngasih nyawa Kali ya Ke anaknya Ya Allah Nikmatnya Orang hamil Ternyata Seperti itu Di Kandungan Tiga bulan Jalan keempat Itu Bakalan Ngerasain Nyeri Nyeri Bunggungnya Panas Ya Nggak Nidurin Laper Dua jam Sekali Harus makan Dan Makan Ternyata Nggak boleh Berlebihan Dikengguin Sama Vika Sama Suami Nantan Katanya Mau lihat Anakku Om Tin Ya Om Tin Ini Tante Tante siapa Ada Muti Oke teman-teman Kabar baik Itu aja yang Mau aku sampaikan Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Untuk kalian Mudah lovers Subscriber Followers Yang sudah Ikutin Muti Kegiatannya Muti Dan ngasih Doa-doa terbaik Saran-saran terbaik Sama Muti Kalau nggak udah Kalian Apalah aku ini Terima kasih Banyak Yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like, komen Aku berbagi kebahagiaan Karena saking bahagianya Akan terima kasih Assalamualaikum